Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 5 Januari 2022 Rabu, hari biasa sesudah penampakan Tuhan Disusun oleh Frater Rolis Kuar SPD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus Bab 6 ayat 45 sampai 52 Sesudah memberi makan lima ribu orang Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu Dan berangkat lebih dulu keseberang ke Bethsaida Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika melihat betapa payahnya para muridnya mendayu karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air Dan ia hendak melewati mereka Ketika melihat dia berjalan di atas air Mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah Aku ini Jangan takut Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka Dan angin pun redalah Mereka sangat tercengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu Mereka juga belum mengerti Dan hati mereka tetap degil Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda yang terkasih Renungan kita hari ini Berjudul Tenang menghadapi situasi sulit Bacaan Injil yang baru saja kita dengar Berbicara tentang Yesus berjalan di atas air Perikob ini Selain mau menegaskan pribadi Yesus sebagai putra Allah Karena mampu melakukan perbuatan ajaib Juga merupakan teks yang mengandung Nilai-nilai dasar Kristiani Terutama tentang Bagaimana seharusnya kita mengimani Kristus Peristiwa yang dialami para murid Menegaskan kepada kita Bahwa mengikuti Yesus bukanlah pilihan tanpa risiko Mengikuti Yesus berarti Kita siap menderita dan ditolak Namun Pada permenungan kali ini Kita diajak Terutama untuk merenungkan Bagaimana seharusnya kita bersikap Dalam menghadapi penderitaan Persoalan Dan situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita Pencinta sang sabda yang terkasih Peristiwa Yesus meredakan angin ribut Dalam inzil hari ini Menegaskan kepada kita Tentang pentingnya bersikap tenang Dalam menghadapi situasi sulit Dalam kehidupan kita Pertanyaannya Mengapa kita perlu bersikap tenang? Kurang lebih ada tiga alasan Pertama Tanpa kita sadari Tuhan sendirilah yang mengisinkan angin sakal Atau situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita Melalui itu Tuhan mau agar kita menggantungkan hidup kita pada dia semata Kedua Tuhan mengetahui persoalan hidup kita Dan dia akan menolong kita Yesus dalam inzil Bukanlah Yesus yang cuek Dia sengaja membiarkan para murid mengalami Bagaimana rasanya diterjang angin sakal Yesus mau Supaya para murid dan kita semua Mengalami peristiwa rohani itu Dimana di dalamnya kita menemukan Tuhan Ketiga Tuhan punya kuasa mengatasi persoalan itu Kita diharapkan tidak perlu cemas dalam menghadapi situasi-situasi sulit Tuhan punya waktunya tersendiri Tuhan punya waktunya tersendiri Untuk datang menolong kita Hal yang penting dari pihak kita adalah percaya Bahwa Tuhan akan datang menolong Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari Tetaplah tenang dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita Sebab Tuhan akan datang membantu Ya Tuhan Kuatkanlah kami dalam menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kami Yakinkanlah kami selalu Bahwa pada saatnya Engkau akan datang membantu Dan tidak membiarkan kami menderita Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton